Intro Shalom selamat pagi Bapak Ibu Saudara Saudari yang dikasih oleh Tuhan Kita berjumpa lagi dalam lindungan Harian Toraya edisi Kamis 11 Mei 2023 Mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan Sebelumnya itu kita meminta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa Terpuji langkau ya Bapak pemilik kehidupan kami Kami sungguh bersyukur untuk nafas hidup dan kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada setiap kami Kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, penuh keberkatan Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan Kiranya Allah Kudus menolong kami Hikmat yang asalnya daripada Tuhan boleh engkau paroniakan bagi setiap kami Sehingga kami boleh mengerti, memahami akan maksud kebenaran firman Tuhan Dan sabdalai Tuhan, karena kami telah siap membaca dan merenungkan firman Tuhan Dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan jurusanat kami yang hidup Amin Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab kisah para rasul Pasal 7 ayat yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-22 Karena iri hati bapak-bapak leluhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir Tetapi Allah menyertai dia dan melepaskannya dari segala penindasan Serta mengenugrahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat Ketika ia menghadap Firaun, Raja Mesir Firaun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan atas seluruh istananya Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah kanaan Serta penderitaan yang besar Sehingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan Tetapi ketika Yaakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum Ia menyuruh nenek moyang kita ke sana Itulah kunjungan mereka yang pertama Pada kunjungan mereka yang kedua Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya Lalu ketahuanlah asal usul Yusuf kepada Firaun Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yaakub ayahnya Dan semua sanak saudaranya 75 jiwa banyaknya Lalu pergilah Yaakub ke tanah Mesir Di situ ia meninggal Ia dan nenek moyang kita Mayat mereka dipindahkan ke Sikam Dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham Dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikam Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham Makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir Seorang yang tidak mengenal Yusuf Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita Dan mengani ayah nenek moyang kita Serta menyuruh membuang bayi mereka Supaya bangsa kita itu jangan berkembang Pada waktu itulah Musa lahir Dan ia elok di mata Allah Tiga bulan lamanya ia diasuh Di rumah ayahnya Lalu ia dibuang Tetapi putri Firaun memumutnya Dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya Amin Tema renungan kita Yaitu Berani karena benar Atau dalam bahasa Toraya Barani Belana Katonganan Kita sering mendengar ungkapan Berani karena benar Dan takut karena salah Pernyataan ini mengajak kita Untuk mengambil sebuah keputusan dalam hati Bahwa jika kita benar Maka tidak ada alasan Untuk takut melakukan pembelaan Namun Jika kita salah Akan membuat kita ragu Mempertahankan pembelaan Perikop ini memperlihatkan sebuah keteguhan hati Stefanus Saat menghadapi pergumulan dalam kehidupannya Ia diperhadapkan pada tuduhan-tuduhan yang tidak benar Oleh orang-orang di Bertini Orang-orang Yahudi dari Kilikia dan Asia Karena mereka kalah dalam berdebat dengan Stefanus Akibatnya Stefanus diperhadapkan Di sidang makamah Karena dia dituduh Mempujat Musah dan Allah Walaupun demikian Stefanus mempertahankan pembelaannya Untuk menanggapi tuduhan kosong Dari orang-orang yang membencinya Stefanus tidak gentar Menghadapi segala tuduhan Pergumulanya dialaminya Tidak membuat imannya goyah Sama seperti Yusuf yang ia sebut Dalam narasi pembelaannya Stefanus yakin benar Bahwa Allah pun pasti menyatai Dan memberi kekuatan serta hikmat Dalam menghadapi pergumulan tersebut Kisah Stefanus menjadi teladan bagi kita Bahwa saat kita menghadapi tantangan Dan tuduhan yang tidak benar Tetaplah mendekat pada Allah Kuasa Allah akan meneguhkan kita Untuk tetap memegang teguh kebenarannya Ingat Bahwa kita sebagai pengikut Kristus Akan selalu dibenci oleh dunia Yakni orang-orang yang tidak mengakui Yesus Dalam Markus 13 ayat 13 Tetapi orang yang bertahan Sampai pada kesudahannya Ia akan selamat Yakinlah bahwa tanganmu akan diangkat Melawan parah lawanmu Dan semua musuhmu akan dilenyapkan Mika 5 ayat 8 Tuhanlah jaminan kita Haleluya Amin Hari kita satu dalam doa Kita berdoa Ya Bapak Kami bersyukur Akan firman Tuhan Yang boleh kami baca Dan renungkan pada hari ini Ajarlah kami Tuhan Untuk menjadi pribadi Yang mengandalkan Engkau Di sepanjang kehidupan kami Dan ajarlah kami Untuk berani dalam mempertahankan Dan menyatakan kebenaran Di dalam hidup kami Tuhan Kami berdoa Kiranya Engkau memberkati kami Sepanjang hari ini Biarlah Engkau yang menuntun Dan menyertai setiap langkah kami Dalam setiap aktivitas kami hari ini Tuhan Kami mau berdoa Bagi saudara-saudara kami yang sakit Mari Tuhan memberkati Setiap Makanan Minuman Serta obat-obatan yang dikonsumsi Biar layu Tuhan Dari dalamnya Engkau boleh mendatangkan kesembuhan Yang asalnya daripada Tuhan saja Kami juga berdoa ya Bapak Untuk pemerintah kami Mulai dari pusat hingga ke pelosok Kiranya Engkau mengeruniakan Kesehatan Dan hikmat Agar dapat memerintah Dengan adil dan bijaksana Ini doa kami Tuhan Ungkapan syukur kami Di dalam Yesus Kristus Itulah Tuhan dan juru selamat kami Amin Demikianlah renungan harian kita pada hari ini Kiranya Tuhan dimuliakan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!